Intro Semanggi, Kluwe, Kecombrang, Kupang, dan Sinom Ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita Namun kita tidak tahu bentuknya seperti apa Untuk masyarakat Jawa mereka sangat familiar dengan bumbu-bumbu ini Karena biasa digunakan pada saat memasak Nah coba kita ulik satu persatu mulai dari Kluwe Kluwe ini merupakan bumbu atli Indonesia Yang biasa digunakan untuk meramu berbagai jenis makanan Namanya juga beragam Orang Melayu menyebutnya Kepayang Sedangkan orang Sunda menyebutnya Picung Dan orang Banjar menyebutnya Kalawang Berbicara kandungan dalam Kluwe, bahan masyarakat Yang satu ini memiliki banyak kandungan Ada asam cyanida konsentrasi tinggi Inilah mengapa muncul istilah mabuk kepayang Karena tanaman ini mengandung asam cyanida konsentrasi tinggi yang memabukan Maka dari itu sebelum dimanfaatkan Biasanya direndam dulu selama 10 sampai 14 hari Untuk menghilangkan racun ini Ada lagi kandungan lain seperti ion besi Vitamin C, beta-karoten, asam hitnokarpat, asam glorat, dan tanin Selain buat campuran masakan, Kluwe juga punya manfaat yang lain Bukan hanya buah dan bijinya saja Bagian-bagian yang lain pun juga ada manfaatnya Dimulai dari batang kayunya Batang kayu Kluwe bisa digunakan untuk batang korek api Kalau daunnya, bermanfaat untuk obat cacing Sedangkan dari bijinya bisa dimanfaatkan sebagai antiseptik yang alami Untuk kesehatan lainnya, Kluwe juga bisa untuk mengobati rematik Sebagai obat tidur dan mengatasi kolesterol tinggi Meskipun Kluwe sangat bermanfaat Tapi kita harus tepat dalam memilih dan juga mengolahnya Pertama-tama, pilihlah Kluwe yang cangkangnya masih bersih dan tidak berjamur Selanjutnya, pilih Kluwe yang berat dan penuh pada saat dikocok Kukul Kluwe dengan palu atau ulekan batu untuk membuka cangkangnya Setelah itu, perhatikan warna lapisan daging di dalamnya Kalau lapisan di dalam masih berwarna putih atau abu-abu Berarti Kluwe masih mudah dan belum bisa dipakai untuk memasak Untuk mengetes kematangan biji Kluwe, Anda bisa mencicipi sedikit lapisan di dalamnya Kalau Kluwe masih terasa pahit, berarti Kluwe belum bisa digunakan Kluwe yang bagus biasanya memiliki lapisan daging yang utuh dan bulat mengikuti bentuk cangkangnya Tapi, daging Kluwe yang sudah mengering dan menempel pada cangkangnya juga masih bisa Anda gunakan Asalkan berwarna hitam dan tidak pahit Selanjutnya ada semanggi Sebenarnya ini bukan nama daerah Tapi ini adalah jenis tanaman yang favorit di Indonesia Yang digunakan sebagai bahan masakan Semanggi ini merupakan jenis tumbuhan paku air dari spesies Marsiella Yang sangat mudah dijumpai di Indonesia Daun semanggi memiliki perakaran tunggal Akarnya memiliki kedalaman sekitar 60 cm Tapi tergantung pada pertumbuhan tanamannya sendiri Semanggi memiliki batang tegak, halus dan tinggi mencapai 8-20 inci Daun pada tanaman ini memiliki bentuk bulat meruncing di setiap bagiannya Satu tangkai memiliki tiga daun berwarna hijau muda hingga kekuningan dengan diameter 1-1,5 cm Daun ini banyak dibudidayakan pada daerah terbuka dan lembab Seperti di tepi sayuran irigasi sawah ataupun pematang sawah Ada yang tahu soal kecombrang? Sama seperti kluwek dan semanggi ya Kita sudah sering dengar tapi kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa Nah bunga kecombrang ini sebenarnya adalah jenis tanaman rempah-rempah Yang memiliki warna merah cerah dan tinggi pohonnya itu bisa mencapai 5 meter Sebenarnya tanaman ini sangat mirip dengan tanaman jahe dan lengkuas pada saat bulat Daunnya tersusun berselang-seling dalam satu batang Bunga kecombrang berbentuk seperti gasing dan bertangkai Dilengkapi pula dengan daun yang melindungi berwarna yang sama Kecombrang juga memiliki buah yang berbongkol mirip buah kelapa sawit Berbentuk bulat dengan rabut halus di bagian luarnya dan berwarna ketika sudah masak Kecombrang merupakan tanaman asli Indonesia yang sudah sejak dulu dijadikan sebagai rempah-rempah bumbu masakan khas Nusantara Di daerah Jawa Barat, kuntum kecombrang dimasak dan dijadikan lelapan dengan ditemani sambal dan sepiring nasi putih Sedangkan di Banyumas, Jawa Tengah, kecombrang dijadikan pecel dengan cara dikukus dan masih banyak lagi masakan khas Nusantara yang berbahan dasar kecombrang Kandungan yang ada di dalam bunga kecombrang sebenarnya sangat baik untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada badan Bisa membersihkan darah dan juga bisa memperlancar asli bagi yang menyusui Selain itu, bunga kecombrang juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi Juga memiliki antimikroba, mineral dan juga vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Bunga kecombrang memiliki kandungan sat aktif flavonidah, saponin, fenolik, alkaulit, tanin, triterponoid, dan lain-lain Menurut penentian di ITB, minyak yang dihasilkan dari ekstrasi biji kecombrang memiliki karakter mirip dengan minyak tanah Jadi minyak dari biji kecombrang dapat dijadikan sumber energi alternatif pengganti minyak tanah Kita masih membahas tentang bahan makanan yang sudah sering kita dengar tapi kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa Kalau tadi kita sudah bahas tentang semanggi, kecombrang, dan kluet Nah sekarang saya akan bahas tentang kupang Kupang ini sekilas Anda mendengar pasti seperti nama daerah di Nusa Tenggara Timur ya Tapi bukan kupang yang itu yang saya maksud Kupang yang saya maksud adalah salah satu makanan khas Jawa Timur yang bisa Anda temui di Surabaya, Pasuruan, ataupun di Sido Aceh Kupang adalah kerang kecil yang hidup di sepanjang pantai yang berombak tenang Jenis kupang yang biasa dijadikan produk olahan makanan adalah kupang putih atau karbulafaba Kupang jenis ini bentuknya kecil-kecil sebesar butir padi Kupang Surabaya paling kecil, kupang Sido Ajo dan Pasuruan sedikit lebih besar Sedangkan kupang Madura paling besar kira-kira sebesar biji kedelai Mengulik mengenai kandungan gizi di dalam kupang, kupang berperan sebagai sumber protein hewani yang mengandung 17 asam amino 10 di antaranya merupakan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, melainkan harus diperoleh dari makanan Kupang juga mengandung asam-asam lemak dan mineral seperti besi dan seng Secara keseluruhan, kupang memiliki kandungan air dengan kadar 75,70%, abu 3,9%, protein 10,85%, lemak 2,68%, serta karbohidrat 1,02% Tidak semua orang bisa mengkonsumsi kupang Jika tidak cocok dengan pencernaan, maka bisa saja orang tersebut keracunan Orang yang tidak biasa makan kupang, ia akan mengalami sakit perut dan gangguan pencernaan seperti mual, perut mulas dan kembung Terkadang disetai dengan gatal-gatal pada kulit Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan cara kupang memperoleh makanan tidak seperti ikan yang selalu memilah makanan yang akan dimakan Kalau kupang, tidak Ia akan menyerap apa saja yang ada di sekitarnya tanpa seleksi Tetapi yang zat-zat beracun sama sekali tidak membahayakan tubuh kupang Bagi pecinta kuliner pasti sudah tahu dengan petis Tapi Anda mungkin belum begitu tahu petis itu apa dan kenapa kemudian orang sangat suka dengan petis Petis merupakan hasil samping dari proses pakan ikan ataupun udang yang dipanaskan sampai kering Sehingga membentuk pasta dan padat Petis sendiri itu ada dua jenis, ada petis ikan dan ada juga petis udang Jelas saja rasanya beda karena bahan bakunya juga beda Dan biasanya ini akan dicampurkan dengan gula merah sebagai karamel Itulah yang membuat kemudian petis warnanya sedikit coklat kehitaman dan rasanya juga manis Cara menyimpan petis Pada dasarnya petis merupakan makanan yang awet karena kadar gulanya cukup tinggi Waktu untuk menyimpan petis antara 3 sampai 12 bulan Tergantung dari proses penyimpanannya Setelah kemasan dibuka sebaiknya simpan dalam lemari pendingin Jika tidak disimpan petis akan mengalami kerusakan yang ditandai dengan tumbuhnya jamur Buat Anda yang punya info menarik mengenai makanan Bisa di-mention ke Twitter ataupun Instagram At wonderfoodnet Dan jangan lupa Terus setia nonton Wonderfood Senin besok ya Jam 2 siang Bye-bye Sub indo by broth3rmax